Kecipir Kecipir adalah salah satu tanaman tropis Indonesia yang banyak tumbuh di dataran tinggi. Bagi masyarakat Indonesia, tanaman kecipir banyak dikonsumsi sebagai sayuran. Padahal, jika digali lebih dalam, tanaman kecipir menyimpan potensi besar dari akar, daun, buah, terutama pada bagian biji kecipir, yang dapat diolah menjadi tempe, tahu, dan susu kecipir. Seperti yang dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor sejak tahun 2016, penelitian ini menemukan bahwa kandungan gizi kadar protein, lemak, karbohidrat, dan asam amino dari biji kecipir mirip dengan kedelai, sehingga biji kecipir bisa menjadi pengganti bahan baku tempe. Biji ini yang banyak sekali fungsinya, saya katakan tadi, mirip dengan fungsi kedelai. Jadi bisa dibuat tempe, bisa dibuat tahu, bisa dibuat susu kecipir, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, berarti kan tanaman ini multi guna, banyak sekali manfaatnya. Tapi sayang, pemanfaatannya belum optimal. Saat ini di Kebun Percobaan dan Perakitan Bibit Generasi Baru, para peneliti IPB mengembangkan jenis kecipir unggul yang memiliki daya hasil tinggi dan bervariasi, seperti kecipir dengan warna polong hijau, ungu, dan lurik. Bibit kecipir yang ditanam dan diteliti menghasilkan bibit dengan umur panjang, daya adaptasi lebih kuat, tahan hama, dan dapat tumpu di daerah dataran rendah dengan waktu panen yang lebih cepat, yaitu tiga bulan. Selanjutnya, hasil prosedur pengujian ini juga akan diuji coba pada pertanian dalam skala besar. Harapannya, tanaman kecipir bisa dikembangkan dalam pertanian Indonesia. Biji kecipir yang memiliki manfaat seperti kedelai pun, bisa digunakan sebagai bahan pangan yang nantinya mengurangi biaya impor kedelai di Indonesia. Jadi potensi kecipir yang ada di Indonesia, yang berasal dari Indonesia, mari kita manfaatkan. Mari kita manfaatkan dalam artian mulai dari petani menanam, kemudian kita mengkonsumsi, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak tergantung dari impor.